Oke, disini kelompok kami akan membahas salah satu game yang bernama Prince of Persia Warrior Within. Prince of Persia Warrior Within merupakan action adventure video game, sequel dari game pertamanya yaitu Prince of Persia and the Sands of Time. Warrior Within sendiri di-develop dan di-publish oleh Ubisoft untuk Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Release date-nya yaitu tanggal 30 November 2004. Developernya selain Ubisoft, ada Pipeworks Studio dan Gameloft. Oke, langsung masuk di prologue-nya. Dari video di awal tadi diperlihatkan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Persia. Di kerajaan Persia ini terlihat ada seorang karakter yaitu Prince, karakter utama yang merupakan Prince of Persia. Sedang berlari dari kejaran suatu entiti yang bernama Dahaka. Dahaka ini adalah Guardian of Time dan merupakan post terakhir dari game Warrior Within. Dimana entitas ini merupakan entitas primordial yang konon tidak dapat dibunuh. Sehingga Prince hanya mempunyai satu pilihan, yaitu lari dari kejaran Dahaka untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian scene berganti pada sebuah kapal yang mengarami lautan. Di sini Prince sedang melakukan pencarian dari keberadaan Fortress of Time. Yaitu sebuah pulau yang berisikan kerajaan yang telah terlupakan atau legenda seperti itu. Tetapi di tengah perjalanan, Badai menyerang kapal dari Prince ini. Kemudian kapal Prince diserang oleh pasukan Undead yang merupakan pasukan dari Fortress of Time. Pasukan ini dikembirkan oleh warrior wanita dengan senjata dual sword bernama Shahdi yang merupakan bawahan dari Empress of Time. Dan setelah itu game Warrior Within pun dimulai. Oke, kita masuk pada objektif utama dari game Warrior Within. Objektif utamanya yaitu agar kita sebagai player yang bermain sebagai Prince bisa lepas dari takdir kematian. Yang mengejarnya yaitu mati di tangan Dahaka, Guardian of Time. Dengan cara menghancurkan Sense of Time yang telah digunakan Prince pada prequel sebelumnya yaitu Prince of Persia and the Sense of Time. Dengan bekal awal tersebut, maka Prince melakukan perjalanan menuju Fortress of Time untuk menemui Empress of Time yang bernama Kailina dan menghentikannya dalam pembuatan Sense of Time. Dalam perjalanannya, Prince pun melakukan petualangan dengan melewati banyak rintangan, jebakan, berpindah timeline ke masa lalu untuk menemui Empress dan ke masa depan untuk menghindari kejaran dari Guardian of Time yaitu Dahaka. Prince of Persia Warrior Within ini mempunyai dua ending yang akan terjadi pada permainan. Pada game ini, Prince akan dipaksa untuk membunuh Sang Empress yaitu Kailina untuk menyelamatkan takdir kematiannya. Dan tanpa diketahui, ternyata kematian Sang Empress itu merupakan trigger utama dalam penyelesaian Sense of Time dan sebab utama Prince mati dikejar oleh Dahaka. Seperti itu. Dan kemudian saat Prince pun sadar mengenai kesalahannya dan sudah putus asa karena mengetahui bahwa yang membuat takdir kematiannya adalah dirinya sendiri. Tiba-tiba Prince mendapatkan pertolongan dari artifak lama yaitu bernama Mask of the Wraith yang bisa membuat Prince kembali ke waktu di mana Empress Kailina masih hidup. Setelah Prince menggunakan Mask of the Wraith, maka Prince mendapatkan kesempatan kedua untuk mengubah takdir kematiannya sekaligus menyelamatkan Empress of Time Kailina tanpa membunuhnya dan mengubah takdir kematiannya sendiri. Setelah Prince menggunakan Mask of the Wraith, akan terjadi percabangan pada ending game ini. Yang pertama yaitu alternate ending ketika Kailina mati untuk dua kalinya. Ini akan terjadi apabila Prince tidak berhasil mengunlock semua life upgrade sehingga Prince hanya dapat menggunakan Scorpion Sword atau senjata weapon nomor dua terakhir. Dikarenakan senjata weapon terakhirnya yaitu Water Sword tidak akan muncul. Kecuali Prince dapat membuka semua life upgrade. Pada alternate ending ini, Prince dipaksa untuk membunuh Kailina untuk kedua kalinya, namun bukan di past time tapi di future timeline. Sehingga jasad Kailina akhirnya dapat hancur di future timeline dan dapat dimakan oleh DHK yang selalu mengejar Prince di future timeline. Sehingga jasad Kailina akhirnya dapat dimakan dan Prince dapat mengganti takdir kematiannya dengan kematian Empress Kailina yang merupakan akar permasalahan dari timeline disruption. Ending ini merupakan ending yang dipaksakan karena tidak sesuai dengan sekuel dari Warrior Within di mana nanti di Prince of Persia 2 Thrones yaitu Prince of Persia 3. Kailina masih hidup dan kembali ke istana Babylon bersama Prince of Persia. Kemudian kita masuk ke True Ending, di mana di True Ending ini DHK mati. Terjadi apabila kita sebagai Prince bisa mengunlock semua life upgrade, totalnya ada 9. Dan life upgrade ini terkadang susah untuk diakses seperti itu. Jadi pada saat Prince dapat mengunlock semua life upgrade tersebut, maka Prince dapat mengunlock last weapon yaitu Water Sword, pedang dengan elemen air yang merupakan kelemahan dari DHK. Dan dapat membuka True Ending di mana Prince akan menghadapi serta membunuh DHK sebagai boss terakhir. Kemudian menyelamatkan takdir kematiannya serta Empress Kailina dari DHK. Seperti itu. Hai, ya, saya Google Armand aku akan menjelaskan fitur pada main menu Pine of Persia. Pertama ada Start New Game. Untuk memainkan bado, dan ada tiga pilihan level keusahaannya. Load Size Game. Timbalan atap pemainan. lalu option ada control kita bisa mengubah pecahkan penggunaan keyboard ataupun gamepad lalu di game lalu di game untuk penggunaan untuk penggunaan game lalu lalu untuk penggunaan game lalu lalu meter lalu profil untuk mengubah profil yang akan kita mainkan misalkan kita membuat baru maka kita akan memulai game dari awal lagi ada extra fitur mdc, video galeri, artboard galeri, dan wacorn galeri dan skedip ini pc video video upload filmnya, setiap karakter, instrument, dan info, illustration dan ada wacorn galeri untuk melihat pas jadi sejarah yang ada dalam game untuk video akworn galeri bisa ditempatkan dengan dengan membuka peti yang ada dalam game sepanjang pemainan untuk gameplay dari game of princess seperti game hackernya yaitu kejaran, menyerang melompat, dan menghindar untuk gameplay bertarungnya kita bisa menggunakan senjata untuk menyerang lawan menahan serangan lawan dan membakar pisau pada lawan kita juga bisa memanfaatkan objek-objek yang dalam game seperti tiang atau penjinding untuk melakukan gerakan yang bisa menghabisi lawan dan juga ada tempat fitur yang menaik seperti single weapon dan dual combat weapon yang mana kita bisa memilih untuk menggunakan satu senjata ataupun dengan dua senjata dan juga ada tempat fitur slow cam jika kita memenuhi musuh dengan cara memenggal kepalanya ataupun membelah tubuhnya dan juga ada tempat combo attack yang bisa kita lihat gerak move gerakannya di menu pause move lift, itu ada tempat gerakan kombinasi yang bisa kita coba dan juga terdapat sistem paku yang dalam game ini seperti berjalan di dinding melompati tiang ataupun berlayu menggunakan tali dan terdapat berbagai jebakan dalam game ini yang siap menghadang perjalanan kita seperti tombak yang muncul dari rantai pisau tajam yang berputar dan berbagai jebakan lainnya dan juga dapat pasir simple dalam game ini seperti menghubungkan pipa-pipa untuk membuka jalan ke tempat selanjutnya ya dengan air mancur sebagai tempat save point dan juga bisa meregenerasi life point kita dengan cara meminum air dari air mancur yang tersebut oke, kemudian fitur dari game warrior within mempunyai fitur yang bernama upgrade health upgrade health sendiri ini ini merupakan penambahan bar health point pada Prince ketika Prince mendapatkan secret entry seperti itu yang di dalamnya isinya jebakan dan di akhir jebakan tersebut adalah sebuah device yang bisa mengupgrade health point dari Prince tersebut dan apabila kita berhasil mendapatkan 9 upgrade health ini Prince akan dapat mengunlock true ending dimana dia akan menghadapi dhaka dengan water sword seperti itu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai time ability ini merupakan fitur yang sangat unik dari game Prince of Persia dimana Prince mempunyai kekuatan untuk memanipulasi waktu yang pertama yaitu time travel digunakan saat Prince bergerak dari timeline masa depan ke masa lalu atau vice versa ini akan berdasarkan kepentingan atau objektif yang dia lakukan terkadang Prince harus melakukan objektif yang terjadi di masa lalu dan masa depan seperti itu lalu time ability kedua yaitu recall recall ini dapat digunakan Prince untuk men-turn back time atau mengembalikan waktu yang telah terlewat dengan durasi maksimal 8 detik jadi selama 8 detik tersebut apabila Prince mengalami kematian menerima damage atau mengalami kejadian-kejadian yang menyebabkan kematian seperti jatuh ke jurang atau yang lainnya seperti melakukan parkour atau wallrun semacamnya ini Prince bisa merecall sehingga mendapatkan posisi yang berbeda dari sebelumnya seperti itu yang ketiga yaitu eye of the storm eye of the storm ini merupakan kekuatan Prince untuk memperlambat waktu memperlambat waktu jadi Prince dapat memperlambat waktu dalam durasi tertentu dan menggunakannya sebagai keuntungan Prince sendiri dalam melawan musuh seperti ketika mendapatkan musuh yang banyak maupun melawan mini boss Prince pada saat melawan mobs yang banyak atau maupun melawan mini boss mungkin ketika senteng dari Prince ini banyak Prince bisa menggunakannya untuk memperlambat waktu dan membunuh monster dan mobs lebih cepat dan tanpa mendapatkan atau menerima damage dari musuh serta eye of the storm ini sangat krusial digunakan untuk melewati trap melarikan diri dan lari dari main boss yaitu dahaka karena sebelum Prince mendapatkan water sword dahaka tidak bisa dilawan jadi yang bisa dilakukan Prince hanya lari menuju checkpoint selanjutnya seperti itu yang terakhir dari ability time ability of dari Prince ini yaitu cyclone of fate ability terakhir yang terunlock ini mempunyai fungsi membuat ledakan yang menyerang ke segala arah 360 derajat jadi serangan ini di channeling dan langsung meledak ke segala arah berfungsi sebagai AOE area of effect ability seperti itu boss fight yang terjadi pada game Prince of Persia warrior within biasanya terbagi menjadi mini boss dan boss utama boss utama di warrior warrior within sendiri hanya terdiri dari tiga boss yang pertama yaitu warrior perempuan pertama yang melawan Prince di awal cerita bernama Shahdi merupakan boss pertama nanti Prince akan melakukan dua kali battle selama melawan Shahdi yang pertama terjadi di kapal di mana Prince akan kalah dan tercebur ke lautan dan kemudian yang kedua berada di fortress of time pada saat Shahdi sedang beradu mulut dengan Empress Kailina seperti itu lalu kita masuk ke boss kedua yaitu Kailina Empress Kailina Empress Kailina merupakan boss kedua dan boss terakhir apabila kalian tidak dapat mencapai true ending atau yang bisa disebut alternate ending Kailina akan menjadi boss kedua pada saat Prince membuka dua kunci untuk membuka Empress Trone dan melawan Kailina di timeline masa lalu atau past time dan kemudian setelah mendapatkan mass of rate apabila Prince tidak mendapatkan full life upgrade maka Prince akan dipaksa untuk bertarung dengan Kailina lagi di future timeline dan membunuhnya kemudian akan men-trigger alternate ending di mana jasad Kailina akan dimakan oleh dahaka seperti itu kemudian kita masuk ke boss terakhir yaitu dahaka dahaka merupakan boss ketiga serta boss terakhir dari true ending disini kita akan mendapatkan sebuah second chance setelah kita membunuh Kailina Empress Kailina di timeline pas dan setelah itu kita merubah takdirnya takdir Prince dengan menggunakan mass of rate dan kembali mengutar waktu dan apabila Prince mendapatkan 9 upgrade life maka dia akan mengunlock water sword yang nantinya akan menjadi senjata terakhir untuk melawan dahaka seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dimas Dikinugrahindra dari kelompok 6 disini saya akan mereview game yang berjudul Apex Legends Apex Legends adalah permainan battle royale free to play yang dikembangkan oleh respawn entertainment dan diterbitkan oleh electronic arts atau biasa disebut dengan EA permainan ini berada di alam semesta yang sama dengan Titanfall permainan ini dirilis untuk microsoft windows playstation 4 dan xbox one pada 4 februari 2019 satu minggu setelah dirilis permainan ini telah diunduh lebih dari 25 juta kali dan lebih dari 2 juta pemain daring secara bersamaan untuk gaya bermain dari game Apex Legends ini adalah mengusung konsep permainan battle royale dari permainan tembak menembak Apex Legends ceritanya sendiri dimulai 30 tahun setelah peristiwa Titanfall 2 Apex Legends ini sendiri memiliki alur cerita berdasarkan dengan latar belakang dari setiap hero yang ada dan di setiap seasonnya akan ada legend baru dengan cerita baru dibalik munculnya legend tersebut hadir di Apex Legends dan pastinya masih berkaitan dengan cerita kemunculan dari legend-legend sebelumnya Apex berbeda dari kebanyakan permainan battle royale dengan menggunakan legend karakter pahlawan yang memiliki kemampuan unik dan memiliki peran seperti menyerang yang bertahan mendukung dan pengintai pemain pemain dikelompokkan dalam sebuah tim dengan tiga orang dengan masing-masing pemain memilih karakter legend yang berbeda setiap satu pertandingan ada hingga 20 tim yang beradu jotos semua tim memulai tanpa peralatan dan diterbangkan ke atas peta permainan melalui dropship dari arah acak dan pemain lalu terjun ke sembarang tempat di peta yang dilalui dropship setiap tim menjelajahi peta permainan untuk mencari senjata amunisi dan peralatan lainnya sembari berjuang untuk menjadi tim terakhir yang tersisa dan berusaha tetap berada di zona aman yang terus menyusut seorang pemain dapat terjerumus ke dalam kondisi kehabisan darah yang membuat mereka hanya bisa merangkak untuk berlindung atau mencari rekan satu regu yang dapat menghidupkan mereka kembali jika pemain kehabisan darah atau lawan menggunakan gerakan finisher pemain akan mati dan menjatuhkan spanduk atau biasa disebut dengan banner sehingga peralatan mereka dapat dijarah pemain yang mati dapat dihidupkan kembali jika rekan steamnya memulihkan banner dan membawa ke spawn beacon dalam waktu terbatas Apex menampilkan fitur komunikasi obrolan suara dengan rekan satu tim dan pendekatan komunikasi satu tombol kontekstual yang memungkinkan pemain melakukan ping pada peta seperti senjata lawan atau titik temu Apex Legends adalah permainan gratis dan didukung melalui transaksi mikro yang memberikan pemain kesempatan untuk menyesuaikan karakter pilihan mereka melalui berbagai barang kosmetik untuk legend seperti senjata maupun skin legend bermacam-macam tekst suara banner yang berupa frame dan pose juga finisher dalam permainan barang kosmetik baru dapat diperoleh dari membuka Apex Pack nama kotak jarahan permainan ini yang berisi berbagai macam hadiah acak atau material crafting dalam permainan Apex Pack diperoleh secara gratis saat pemain memperoleh poin pengalaman seperti naik level atau bisa didapatkan dari menyelesaikan quest battle pass selain itu pemain juga bisa mendapatkan legend token dalam permainan yang digunakan untuk membuka karakter legend yang baru serta barang kosmetik tertentu kemudian Apex coin dibeli dengan uang asli dan dapat digunakan untuk membeli Apex Pack karakter legend ataupun membeli barang kosmetik tertentu respawn berencana untuk menawarkan tiket pertempuran di masa depan atau biasa disebut dengan battle pass yang memberikan hadiah kepada para pemain dengan barang-barang kosmetik musiman dengan menyelesaikan tantangan dalam permainan untuk di bagian pengaturannya disini kita dapat menyesuaikan setiap detail gambar yang dihasilkan dan juga fitur-fitur dari game ini dengan setiap platform yang kita pakai seperti auto sprint yang kita bisa bikin on jika tidak ingin selalu menekan tombol shift pada defaultnya untuk berlari lalu bisa juga menghidupkan subtitles jika kita ingin mengetahui apa yang dibicarakan para legends jika kita tidak terlalu mengerti bahasa yang kita dengar lewat pendengaran kita lalu ada mouse sensitivity untuk mengatur seberapa cepat kontrol mouse kita untuk bisa mengontrol aim dengan sempurna ada banyak tombol disini yang dapat disesuaikan atau di custom jika dirasa kurang nyaman ada juga seperti pilihan kondisi jongkok yang bisa kita setting seperti jongkok dengan hold atau dengan menahan tombol atau bisa juga toggle yang ketika kita klik tombol jongkok maka akan jongkok secara permanen dan klik tombol jongkok lagi untuk kembali ke posisi semula untuk di bagian videonya kita bisa atur sesuaikan dengan layar yang kita pakai dan juga spek dari setiap platform sehingga bisa dimainkan dengan kondisi yang optimal dan untuk di bagian audionya disini terdapat banyak pilihan yang bisa kita atur seperti sound effect dialog setiap karakter musik game lebih musik game dan juga sound in background mungkin hanya ini yang bisa saya review dari game Apex Legends ini jika ada kekurangan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih